Yang pemirsa manajemen rumah sakit jiwa, Sambang Lihum mengakui masih tertinggal dalam penanganan kesehatan jiwa khususnya melalui virtual. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini diprediksi banyak masyarakat yang terdampak kesehatan jiwanya dan memerlukan konsultasi melalui layanan virtual. Puluhan pegawai RSJ Sambang Lihum Kabupaten Banjar ikuti senam kesehatan jiwa. Di Taman Belahan Jiwa dalam rangka memberiakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dipilih menjadi tuan rumah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Indonesia. Selain senam, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini dilaksanakan secara virtual Sabtu pagi. Direktur Pencugahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa dan Nafas Kemenkes RI, Siti Halimah, yang hadir di RSJ Sambang Lihum mengatakan peringatan tahun ini secara nasional bertemakan sehat jiwa di masa adaptasi baru menuju SDM unggul Indonesia Maju. Ada merasa kecemas, merasa ke depresi, merasa putus rasa, ketidakpastian yang akan pandemikan. Ini akan berakhir, masalah kesakutan dan sebagainya. Sehingga kesehatan jiwa menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah kesehatan jiwa. Sementara Direktur RSJ Sambang Lihum, Dr. Dharma Putra mengatakan, memuntum ini menjadi semangat pihaknya mengejar ketertinggalan penanganan kesehatan jiwa. Salah satunya pelayanan virtual untuk konsultasi dan pemeriksaan secara virtual. Banyak hal yang kalau kita detenkan, seperti pelayanan-pelayanan virtual, itu kita masih tertinggal dengan teman-teman kita di Jawa dengan berbagai masalah, dengan berbagai penyebab. Nah ini kalau bisa kita kejar dengan membuat ruang virtual, sehingga nanti pengawatan-pengawatan gaya virtual juga akan kita tetapkan, sehingga mereka bisa sembuh dengan risiko-risiko COVID yang rendah, kan akan lebih bagus. Kesehatan jiwa adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa secara umum dikategorikan kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Kesehatan jiwa yang baik adalah kondisi seseorang dalam ketentraman sehingga bisa menikmati hidup sehari dan menghargai orang lain. Dari Kabupaten Banjar, Deni M. Yunus, Ainyus, melaporkan.